Selamat kita di Inggris Untuk 4 hari kita sewa mobil Sewa mobilnya itu kita pilih yang Europe Car Sebenarnya dia bukan yang paling murah Cuman kalau kita lihat dari rekomendasi Di TripAdvisor Dan beberapa website Di sewaan mobil UK Itu katanya ini yang paling recommended Jadi ada beberapa banyak Cuman dari segi harga Dari segi review Yang paling lumayan sih Untuk 4 hari Itu kita pakai yang Full insurance Adicional driver Jadi pakai 2 supir Totalnya 370an pounds terling last Jadi 4 hari Itu kita dari mulai startnya Keluar dari London Jadi kita gak pakai mobil ya Selama di London Cuma pergi keluar kota Dari Oxford Terus kan Sekarang otw menuju Liverpool Menuju Liverpool Yuk sampai nanti dibalikinnya Kayak dimbang Persewaan mobil Kalau sewanya itu beda kota Itu akan lebih mahal Kalau gak salah Sekitar 50 atau 70 Akan seling gitu Jatuhnya lebih mahal Cuman dari Efisiensi waktu Itu kita pilih Yang beda Antara penjemputan Sama taruh mobilnya Itu secara beda kota Nah terus Selama di perjalanan di luar kota Itu rata-rata itu jalannya itu Menggunakan Toll Toll aja Jadi tolnya jauh-jauh gitu Terus Tapi di beberapa tempat Ada namanya Rest area Tapi kalau disini namanya Service gitu aja Service Tapi karena disini tuh Kayaknya tolnya gratis deh Jadi gak ada Loket untuk bayar gitu Eh kalau kemarin kita nanya Sama yang Ditukang Di orang yang sewa mobil Itu katanya Emang ada yang bayar Cuman bayarnya pake cash Cuman sampai dengan kita Perjalanan menuju Liverpool Itu gak nemu Yang bayar Terus juga Kalau Bensin Kita belum beri bensin ya Jadi saya gak tau Ntar harga bensinnya berapa Oh ya Di sepanjang jalan tol ini Lagi banyak perbaikan Jadi Pastikan Nah tuh kayak 50 Banyak sekali Kamera-kamera Yang dipasang Kayaknya Untuk Antisipasi Banyak yang ngebut Soalnya ini saya lihat Banyak banget Rambu-rambu jalan No hard shoulder For 100 yards Jadi Artinya Tidak ada Bahu jalan Sepanjang 400 Yard Kedepat Ya itulah Jadi Berbagai macam Petunjuk Mesti Diperhatikan Terus dari GPS ini Oh ya Dari GPS ini Kita bisa langsung Dari HP Itu bisa langsung Tahu Kasih notifikasi Ada kamera Di depan Mesti Apa Pertahankan speednya Pertahankan speednya Ya itu Disitu ada tulisannya Heart shoulder End Itu maksudnya Bahu jalan itu Sudah tidak ada lagi Selainnya Jadi Jadi Ya bener kan A hard shoulder To cry out Terus Yang di lingkaran Merah itu 50 itu artinya Maximum speed Jadi Pastikan ini dalam 50 miles per hour Terus Kalau yang disini Itu ada Petunjuknya Itu berarti Saya lagi berjalan Di posisi 44 miles Dari itu Saya sangat Lampat Sudara Sudara Karena saya Sangat Peraturan Lalu lintas Satu Kelawak Satu Contohnya Kayak tulisan ini No heart shoulder Berarti Tidak ada Bau jalan Setanjang 350 yards Oh ya Tadi Berjelasin Kalau Misalnya Kita bisa Menggunakan Sim kita Sim lokal Aja Itu Tanpa Perlu Menunjukkan Sim kita Masional Atau Bahkan Reset Itu Gak dimanggung Gak diminta Jadi Kalau Misalnya Kalian Kalau Yang Di Selawar Nanti Itu Kalau Menurutku Cukup Pakai Sim Agita Seperti Biasa Untuk Setirnya Kalau Yang Disini Kanan Setirnya Cuman Lampu Stain Itu Ada Di Sebelah Kiri Sementara Wiper Itu Ada Di Sebelah Kanan Jadi Yang Mesti Adaptasi Itu Masalah Sane Dan Wiper Jadi Kadang Kita Suka Repong Antara Kiri Karena Terbiasa Dengan Menggunakan Tangan Kanan Apabila Menggunakan Lampu Sane Oke Oke Jadi Ini Ada Perbaikan Jalan Kalau Setiap Ada Perbaikan Jalan Salah Satu Sisi Yang Kena Jadi Jalan Satu Arah Doang Itu Ada Lampu Merah Yang Sebagai Tanda Kalau Sisi Yang Dikita Ini Harus Berhenti Jadi Ntar Kalau Dari Sana Sudah Selesai Ijo Disini Baru Kita Boleh Lewat Jalan Yang Dituntukkan Sekian Untuk Pelaporan Lalu Lintas Kali Ini Jadi Lebih Baik Kalau Misalnya Mau Seomobil Keluar Kota Daripada Di London Bising Banget Sama Lalu Sama 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 Sama